PEMBICARA 1 Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diangkat menjadi warga kehormatan hantu laut marinir. Barat disematkan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudomargono di Pantai Todak, Kepulauan Riau pada 4 Agustus 2022. Upacara dilakukan di atas kendaraan tempur, Jenderal Andika bersujud di hadapan Laksamana TNI Yudomargono. Sebagai bentuk hormat, Yudomarkono ikut berjongkok agar tinggi badan setara dengan tubuh Jenderal Andika Perkasa. Andika dikenakan Barat karena sebagai Panglima TNI cukup memberikan perhatian kepada Kepala Staf TNI. Pengalugerahan Barat ini bersamaan dengan Super Garuda Shield 2022 yang diikuti 13 negara pada 1-14 Agustus 2022. Ketiga belas negara itu adalah Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Singapura, Papua New Guinea, Korea Selatan, India, Timur Leste, Kanada, Perancis, dan Inggris. Ikuti berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih sudah menonton!